Sosok pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang, tengah jadi perbincangan publik. Setelah berbagai kontroversi yang dibuat di Al-Zaitun, anak Panji Gumilang yang bernama Imam Prawoto juga mendapat perhatian publik. Imam Prawoto ternyata pernah membuat warganet geram karena olahnya yang secara diam-diam mengajak aktivis pro-Israel dan Yahudi untuk berkolaborasi. Tak cuma itu, sosoknya juga pernah mengunggah ucapan selamat kepada Taliban setelah menguasai kembali Afganistan. Simak profil Imam Prawoto berikut ini. Imam Prawoto merupakan anak laki-laki dari pengasuh Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang. Dia pernah mengenyam pendidikan di SMP Negeri 1 Menes Pandeglang, 1984, serta di Ponpes Aris Salah Salahum, Ponorogo, 1988. Kemudian, Imam melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Tangerang, 1991, serta Pesantren Darussaram, Gontor Ponorogo, 1992. Selanjutnya, dia berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah, 1994, Gunstein, Jakarta, 2012, sukses meraih gelar sarjana ekonomi. Tak sampai di situ, Imam menempuh pendidikan di Auckland Institute of Studies, S.T. Helen, New Zealand, pada tahun 2007 silam. Dia kemudian berhasil meraih gelar Master in Business Administration. Dia juga menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam, tahun 1992, serta Persatuan Pelajar atau Mahasiswa Indonesia, Auckland, New Zealand, 2002-2005. Selanjutnya, Imam bergabung dalam beberapa organisasi antara lain, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia, Perbarindo, Masyarakat Indonesia Membangun MIM, serta Paguyuban Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia, T3 KPI. Imam Prawoto sendiri menjabat sebagai rektor di Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, atau IAI Al-Aziz, Indramayu, Jawa Barat. Dia juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Pesantren Indonesia, YPI sejak 2006, yakni yayasan yang mendirikan Pompes Al-Zaitun pada 1993. Selain itu, Imam menjadi komisaris utama PT BPR, Dian Farako Gemila atau Bank DFG, Bekasi sejak tahun 2010. Dia juga menjabat sebagai Ketua Kooperasi Desa Kota Indonesia, KOPDESKOT, Indramayu, sejak 2012. Dalam dunia politik, Imam Prawoto pernah menjadi calon anggota DPR RI atau caleg dari Partai Persatuan Pembangunan pada 2014 untuk Dapil, Jawa Timur 10. Kemudian, tahun 2019, dia menjadi salah satu caleg DPR RI dari Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura untuk Dapil DKI Jakarta III, dukungan aktivis pro-Israel. Imam Prawoto sempat diam-diam mengajak aktivis pro-Israel dan Yahudi untuk berkolaborasi. Hal ini terungkap dari pengakuan Monique Rejects, seorang aktivis pro-Israel dan Yahudi yang sempat didatangi oleh Imam Prawoto. Monique Rejects mengatakan bahwa pada tahun 2016 silam, dia sempat hendak mengadakan sebuah acara bersama dengan para anggota aktivis pro-Israel dan Yahudi yang lain. Sebelum acara bertajuk festival film toleransi itu dilaksanakan, Imam Prawoto menawarkan diri supaya ikut andil. Saya didatangi pria yang mengaku sebagai anaknya, Panji Bumilang, namanya Pak Imam Prawoto. Waktu itu saya mau bikin festival film toleransi. Pak Imam datang menawarkan diri untuk terlibat dalam acara saya. Ungkap Monique Rejects pada 5 Juli 2023 di salah satu kanal YouTube. Imam Prawoto menawarkan untuk berkolaborasi acara festival film toleransi dengan menyanyikan khas Yahudi berjudul Heaven New Salam Alayhi. Dia juga menawarkan kepada Monique untuk mengirimkan beberapa santri Al-Zaitun supaya membawakan lagu Heaven Salam Alayhi ketika pembukaan festival film toleransi itu. Imam Prawoto bahkan bersedia mengutus santri Ponpes Al-Zaitun untuk menari dengan iringan lagu Yahudi berjudul Havana Gila. Nantinya mereka yang menyanyikan lagu Heaven New Salam Alayhi, kemudian santri-santri menari diiringi lagu Havana Gila, ungkap Monique Rejects. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!